31 derajat biar awan awan kebalik kesini kebaliknya kesini utarnya ke kiri belaknya jangan ke kanan halo semuanya selamat datang ke channel fitra eri yes pindad maung ini adalah kendaraan tempur yang paling mungil paling lincah dan yang kemungkinan bisa dijual ke sipil untuk pertama kalinya dari PT pindad dan PT pindad mengundang saya spesial datang kesini untuk mereview mobil ini bukan hanya mereview tapi juga boleh menggeber mobil ini di test track mereka inilah pindad maung sekarang ini saya berada di pabrik PT Pindad di daerah bandung jadi anda bisa lihat di belakang ada kendaraan tempur hasil produksi mereka ada pindad komodo ada anoa nah komodo itu juga sama jenisnya dengan ini adalah rantis kendaraan taktis tapi bedanya mobil ini jauh lebih ringan jauh lebih lincah dan jauh lebih bisa dikendarai secara normal dibandingkan komodo karena komodo itu bobotnya mencapai sepuluh ton sedangkan maung bobotnya hanya 2,2 ton mobil ini adalah prototipe pertama maung nama maung sendiri itu dipilih karena maung dalam bahasa Sunda itu berarti harimau macan dan itu mencerminkan karakter dari mobil ini garang tapi juga cepat dan lincah maung memulai hidupnya ini dari basis sebuah kendaraan leather frame dilengkapi dengan mesin turbo diesel tapi itu saja lainnya diubah semua oleh PT Pindad bodinya interiornya kaki-kakinya semua diubah sehingga menjadi kendaraan taktis yang bisa dipakai untuk peperangan jadi mobil ini bukan untuk tentara berperang seperti tank atau panser tapi ini lebih kendaraan untuk komandannya saat ini komandan tidak punya kendaraan jadi kalau misalnya lagi perang komandan itu mungkin ikut di tank ikut di panser atau membawa mobil sendiri yang itu sebenarnya spek jalan raya untuk sipil nah dengan mobil ini komandan akan mendapatkan mobil militer yang lebih proper lebih gagah lebih tangguh tapi tetap lincah lihat ini tidak ada body shell lagi jadi bodi dari mobil ini rangkanya adalah tubuler seperti ini jadi ini pilar B nya sudah tubuler mirip seperti mobil-mobil off-road dan ini sangat kokoh Anda melihat tidak ada pintu karena memang pintu mobil ini dirancang untuk bisa dibuka tutup secara mudah pintunya itu beratnya sekitar 25 kg jadi memang agak berat tapi bisa secara cepat itu langsung dibuka misalnya mengingin mengontrol pasukan atau untuk keluar masuk mobil secara lebih cepat tapi untuk keamanan lebih pintu ini bisa dipasang seperti ini gambarnya kalau misalnya menggunakan pintu tapi saya memang minta untuk dibuka pintunya karena lebih mudah untuk menceritakan kepada Anda apa saja yang ada di dalam mobil ini tapi sebelum kita masuk ke dalam kita lihat dulu mesinnya membuka mesin ini tidak ada kita tuas lagi di dalam benar-benar pakai klip seperti di mobil balap dan mengangkat dua ini wuh ini berat sekali ah uh ini ah berat karena memang bodi dari maung ini dibuat dari baja yang lebih tebal dibandingkan kendaraan biasa memang dia belum sampai speknya anti teluruh tapi dia jauh uh lebih kokoh mesin yang digunakan ini memiliki tenaga 150 HP dan torsi 400 Nm jadi agak beda kalau membicarakan spek mobil tempur seperti ini kita tidak peduli lagi berapa CC nya menggunakan teknologi apa yang jelas adalah requirement tenaganya mobil ini sesuai dengan perancangan awalnya membuat tenaga 150 PS dan torsi 400 Nm dan tenaga tersebut disalurkan ke empat roda melalui transmisi manual 6 speed jarak tempuhnya tidak main-main jadi spesifikasi militer mengharuskan mobil ini bisa menempuh 800 km sekali isi bensin penuh nah setelah diadakan pengetesan mobil ini kira-kira konsumsi bensinnya itu 110 10 km per liter makanya mereka membuat tangki bensin mobil ini 80 liter jadi secara teoritis ketika diisi 80 liter full mobil ini sampai habis bahan bakarnya bisa menempuh 800 km itu artinya hampir Jakarta Surabaya tanpa isi bensin isi solar maksud saya sama sekali dan mobil ini juga bukan sekedar mesin diesel turbo biasa tapi intercoolernya sudah diganti radiatornya sudah diganti oil coolernya untuk membuat pendinginan yang lebih optimal di kondisi ekstrim tidak ada material peredam sama sekali karena memang mobil ini tidak diciptakan untuk kenyamanan tapi mobil ini memiliki pipa snorkel dan snorkel itu keluar di bagian samping dari bodi disini ini tingginya kira-kira 1 meter lebih 1 meter lebih di lubang udara ini jadi selama lubang ini belum kena air dia masih bisa berjalan walaupun PT Pindad dengan safety factor-nya mereka bilang ketinggian air maksimum yang bisa dilalui mobil ini adalah 750 mm 75 cm itu juga sangat tinggi bahkan ini sampai masuk ke dalam karena ini ground clearance-nya ini 270 mm yang itu sudah sangat tinggi tapi ternyata kemampuan untuk melewati banjirnya bahkan sampai 750 mm kemudian walaupun dia berpenggerak 4 roda dan ini menggunakan bannya 35 inci 35 x 12,5 R17 dan ini MT ya jadi mud terrain yang memang untuk jalan lumpur yang licin namun kalau ada kemungkinan stuck mobil ini masih dilengkapi lagi dengan winch dan winch ini bisa menarik bobot hingga 4,5 ton padahal mobil ini bobot kosongnya tadi saya sudah bilang 2,2 ton bobot 2,2 ton itu bahkan itu lebih ringan dibandingkan double cap jadi ini kendaraan yang akan tetap performanya cukup baik di jalanan karena di klaim oleh PT Pindad mobil ini juga masih bisa menempuh di atas 120 km per jam walaupun mereka merekomendasikan kecepatan optimal mobil ini adalah di 120 km per jam sudah ada winch kemudian kaki-kaki ini armnya buatan PT Pindad sendiri shock breakernya semua juga sudah menggunakan tabung dan ini dibikin shock breaker serta pair yang bisa travelling sangat jauh bahkan ini kelihatannya terinspirasi dari mobil off-road baja jadi dia lihat ini fendernya hampir gak ada fender ini ini bener-bener untuk wheel travel dan dia sudah double wishbone sehingga ini suspensi yang jauh lebih capable dibandingkan mobil off-road apa SUV atau double cap yang ada di pasaran serta mobil ini overhang depan dan belakangnya itu pendek overhang depan pendek overhang belakang juga anda bisa lihat dia pendek fungsinya supaya mobil ini bisa memiliki sudut datang dan sudut pergi approach angle serta departure angle yang besar mobil ini 49 derajat approach angle dan 49 derajat departure angle membuat mobil ini bisa melewati obstacle yang berat bahkan dia bisa melewati obstacle yang vertikal itu sampai 30 cm dia bisa lewati secara mudah jadi mobil ini jauh lebih capable untuk off-road dibandingkan mobil 4x4 yang dijual di pasaran ini mobil udah gak ada bumper lagi lihat ini bumper belakang dan bumper depan itu langsung tubular framenya dan jangan coba-coba nyerempet mobil ini kalau ketemu di jalan pasti mobil anda yang rusak ini mobil gak bakal rusak apa-apa karena ini kuat sekali body ow walaupun dia bukan anti peluru tapi tetap besi yang tebal kemudian sekarang kita lihat bagian belakangnya tidak ada tuas yang nyaman disini anda harus mendorong aduh mendorong ini oh ada lagi di bawahnya ah ada dua pin kokoh sekali kemudian disini untuk mengangkut barang dan ini kanvas juga sebenarnya bisa dilepas sehingga mobilnya bener-bener terbuka nah disini bisa untuk meletakkan mungkin jerigen atau senjata dan disitu ada high lift jack jadi mobil seperti ini karena sudah sangat tinggi gak mungkin pakai dongkrak biasa kalau bannya pecah bisa sampai besok juga gak bakal keangkat mobilnya jadi mereka menggunakan high lift jack yang biasa digunakan oleh offroader offroader kemudian disini kalau misalnya anda ada penembak penembak bisa berdiri disini karena di atas itu di bagian tengah itu ada dudukan untuk senjata jadi anda terserah mau letakkan senjata apa di dalam gunman nya di belakang dan sudah siap tempur oh ternyata kalau udah biasa mudah kok menuncinya ini lampu juga lampu udah military grade bukan seperti lampu mobil biasa serta logo PINDAT ini ini yang membanggakan karena PINDAT itu BUMN milik kita sendiri tapi lihat mereka bisa menciptakan kendaraan-kendaraan tempur yang sangat hebat Anoa Komodo Teng Harimau dan sekarang ini ini adalah mobil paling ringan yang diproduksi oleh PINDAT dan mobil ini yang juga di tes langsung oleh Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan langsung memesan 500 unit untuk sistem pertahanan Indonesia luar biasa bahkan ke depannya ada rencana mobil ini akan dilepas ke sipil artinya saya anda yang bukan militer akan bisa membeli mobil ini dengarkan wawancara saya bersama Bapak Rizka Putranto Direktur Strategi Bisnis dari PT PINDAT Pak Rizka terima kasih udah mengundang saya kesini untuk mencoba mau tapi saya ada beberapa pertanyaan Pak yang pertama apakah masyarakat sipil boleh untuk membeli maung Pak? betul masyarakat sipil boleh dan bisa akan beli maung namun untuk kapannya sedang kita kaji sedang kita hitung apakah tahun 2021 tahun 2022 sedang kita hitung persisnya oke kemudian tentu saja maung ini dibuat bukan hanya untuk jangka pendek saja tapi juga untuk jangka panjang ke depannya jadi untuk ke depannya itu future development dari maung ini seperti apa Pak? oke jadi di maung ini akan kita bagi dua segmen satu military segmen dan kedua non military di military segmen itu seperti yang sekarang sedang ada yaitu untuk military infantry kemudian di non military nanti kita bagi lagi menjadi dua ada yang di industrial sama ada yang di civilian civilian itu untuk mining, energy, oil and gas dan segala macam yang non industrial atau civilian itu akan kita bagi lagi dua menjadi government body sama civilian seperti Mas Fitra nah jadi ke depannya mudah-mudahan Mas Fitra dan keluarga dan kawan-kawan insya Allah akan bisa membeli maung ini wah nanti kalau misalnya sudah tersedia untuk sipil boleh tuh Pak kasih tahu sebelum di umumkan Pak siapa tahu spek sama harganya cocok pasti pasti boleh sekali baik terima kasih Pak sama-sama Mas Fitra nah itu dia penjelasan dari Pak Rizka jadi yes suatu saat nanti kita akan bisa membeli mobil ini dengan spek mungkin ya bukan spek untuk perang dengan senjata ya tapi spek yang lebih civilized namun tetap memiliki ketangguhan yang serupa nah apa saja yang kita dapatkan untuk mobil ini saya belum tahu harganya tapi kalau misalnya saya lihat pemberitaan-pemberitaan banyak yang berspekulasi bahwa mobil ini bisa dijual sekitar 600 jutaan rupiah sekarang apa yang kita dapat sekarang kita lihat ke dalam ih joknya empuk kemudian ini safety belt menggunakan 4 titik bener-bener seperti seat belt balap dengan quick release ya dia dan sebenarnya ada versi yang menggunakan seat belt 3 titik ELR tapi itu tidak dipasang karena ini adalah prototipe ini adalah satu-satunya maung yang ada di Indonesia belum memproduksi yang lain mereka tidak memasang seat belt 3 titik di sini jadi hanya yang 4 titik posisi berkendara setirnya cukup tegak ya jadi cukup enak ini dan setirnya juga bisa teleskopik serta tilt oke ini posisinya cukup nyaman dan menggunakan transmisi manual 6 speed tapi yang lainnya anda jangan lihat kualitas pembuatannya ya karena ini hanya prototipe tapi nanti pada saat produksi masalnya ini akan lebih rapi semua prototipe itu memang hanya untuk memperlihatkan mobil ini tapi detail-detailnya belum seperti di taraf produksi nanti di sini ada sistem AC sistem AC nya seperti di mobil normal bisa mengarah ke kaki bisa mengarah ke kaca walaupun ke kaca kayaknya sudah tidak ada ventilasinya lagi jadi ya sudah kita mengharapkan dari sini saja AC kemudian di sebelah kanan ini ada mode penggeraknya dari 2 wheel drive 4 wheel drive high dan 4 wheel drive low jadi gampang sekali tinggal bener-bener tinggal puter tombol elektrik ini nanti sistem komputernya akan meng-engage sistem 4 wheel drive ketika diperlukan entertainment system sudah tidak ada satu-satu yang bisa terlihat dari sini adalah muka anda sendiri kalau anda kesini baru bisa melihat karena ini tidak ada ini bisa digunakan untuk hal lain bisa untuk radio komunikasi atau apapun atau laci juga bisa kemudian walaupun tidak ada entertainment system tapi supply listrik terjamin ada 2 buah USB slot disini tuh ada 2 buah USB slot slot atas bawah kemudian ada slot 12 volt kemudian disini juga ada laci yang harus diputer ini seperti mobil zaman dulu ya jadi military grade memang tapi saya tadinya expect dalamnya itu benar-benar kasar semuanya tapi ternyata ini material empuk material empuk semua dengan jahitan-jahitan asli agak over spek sih sebenarnya untuk kendaraan tempur kemudian di kanan ini ada model locker differential untuk differential belakangnya dan ada 5 tombol untuk lampu tapi ini tidak berfungsi semua karena itu nanti tergantung optional yang anda pilih jadi mobil ini diproduksi itu basicnya tapi nanti military yang membeli atau instansi pejabat-pejabat BUMN yang mendapat mobil ini bisa meletakkan berbagai macam aksesoris yang dimaui dan ini sudah tersedia tombolnya bahkan ada tombol zombie lights apa itu? lampu buat cari zombie ada fog lights rear lights driving lights rear lights lagi sekarang kita lihat belakangnya ini atap kita ke belakang oh ini ada lampu baca juga mungkin untuk baca sesuatu di malam hari terus penyimpanan biasa kita ke belakang jadi mobil ini benar-benar 4 seater ya jadi bukan 5 seater ini di belakang benar-benar kursi individual ini posisi nyetir saya tadi ini masih lumayan tersisa ruang kaki kemudian ini kalau misalnya nggak ada kanvas ruang kepalanya tak terhingga tapi kalau ada kanvas juga masih ada jadi masih memadai padahal saya tingginya 177 cm dan masih bisa duduk cukup nyaman disini serta ini kursi belakang juga bisa reclining tapi memang paling rebahnya segini ya oke lah cukup santai toh ini mobil bukan buat bersantai ini mobil untuk siaga disini kan bosnya mungkin di depan disini pengawalnya semua dan ini untuk pegangan juga bisa nih sekaligus menambah rigiditas dari mobil bar tengah ini sekaligus juga untuk pegangan safety beltnya disini juga ada pegangan nah ini dia saya bilang tadi dudukan untuk senjata di atas dan disini ada tempat penyimpanan yang bener-bener tidak mewah sama sekali bener-bener seperti untuk militer yang penting praktis dan bisa meletakkan barang dengan volume yang cukup besar nah tapi buat apa saya kesini kalau hanya berbicara spesifikasinya tujuan saya kesini adalah untuk test drive mobil ini untuk merasakan bagaimana rasanya mobil ini dan sudah disediakan test track mereka disini buat saya coba dengan obstacle-obstacle off-road yang bisa dilalui tapi sebelum kita mulai yang berat sekarang saya mau coba muter-muter sini dulu nah ini pasang seatbeltnya yang agak ribet oh dia bukan tipe quick-release yang modern tapi dia seatbelt balap masih model yang sebelumnya tapi gak apa-apa kalau anda pesen ini pilih saja sesuai spesifikasi yang anda mau masuk sini oke 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 kita keliling-keliling disini dulu saja hahaha gak pakai gak pakai ini loh gak pakai pintu ini lincah emang bener-bener ini ini mobil miring ya tapi stabil banget saya mau ngunci diferensialnya bisa gak ya emang lincah bener ini mobil dan bantingannya tuh empuk rasanya wah kenceng juga loh dia wah remnya juga jadi begitu dikasih tuh terus ke bawah tapi lumayan kenceng ini stabil loh ini mobil wow ini mobil bener-bener lincah lincah banget kalau mau dikendarain halus bisa dan lumayan kenceng kenapa mesti ada dia kenapa masih ugal-ugalan gitu ya kan ngetes mobil ya tapi kata ugal itu gak bakal kedengaran juga suaranya orang mikrofonnya disini oh iya ini mobil empuk ini mobil lincah limbung tapi stabil limbung tapi stabil jadi limbung tapi bener-bener gak sampai kayak mau kebalik mobilnya karena ini suspensi-suspensi offroad dan tenaganya juga kuat ih rasanya pengen ikut speed offroad pakai mobil ini beneran segitu rasanya tuh bener-bener kayak mobil yang sporty tapi itu kan di track yang rata sekarang gimana kalau kita coba obstacle nah sekarang kita akan coba ke medan yang lebih berat tapi ternyata saya gak sendiri saya ditemenin sama Pak Windu dari Vice President apa-apa maaf Inovasi Vice President Inovasi dan sebenernya basically beliaulah yang merancang ini bersama timnya merancang mau pindah ini dan ya saya juga ditemenin oleh asisten paling ganteng di dunia yang asisten mantan asisten enggak mau bilang asisten bayar lagi 200 juta lagi mantan asisten yang sudah berguru ke Brimob kemarin jadi sekarang kemampuannya sudah lebih baik jadi dia bukan sekedar asisten tapi juga sekarang asisten dan pengawal enggak gini loh ya sekarang Bung Fitra ini mantan nyupir kami yang sekarang masih setia terus nyupirin kami sekarang ngomong malah Pak sabar dong prosedur keselamatan jadi nanti kalau bersama wanita gitu Anda punya maung itu cocok sekali pakai si bel begini aja kenapa tuh? kan wanita pasangnya susah ini kita pasangin oke ini kita mau kemana? ini kita mau kemana? nah Pak Windu yang nanti nunjukin jalan ya tanya terbelakang itu ngeri hehehe wah enggak dong empuk loh nih mobil nyaman nyaman sekali travelnya tuh banyak loh di pandangan belakang ini karena sudah pegangan biarnya Pak tidak, tidak pegangan kita boleh langsung coba yang miring ini Pak? boleh kenapa saya ngeri ya dia di atas saya jadinya hahaha ini miring segini mungkin untuk kendaraan ini masih kurang miring ya ini didesain untuk yang berat-berat itu ini kayaknya bisa lebih miring lagi Pak ya? mustinya ya Pak? bisa tapi memang kayaknya tergantung kecepatan sama kondisi tanahnya ya ini buat tank nih ya iya yang ini sih? oh ini nggak bisa oh ini kurang sekali ini ini empuk loh enak, emang ini ini bisa masuk yang tengah ini anti-train tengah mana sini? iya oke kita masuk sini ya wow ini yakin Pak? bisa Pak? bisa pakai follow aja kali Pak ya? enggak ya ini followan hamil follow aja ya enggak usah sih 4 low tapi gigi 3 4 high aja deh iya 4 high aja sih ah uh empuk loh tuh oh iya ini segede-gede trotoar loh ini iya ini bahkan lebih tinggi dari banyak trotoar ini ini segede pembatas busway nih iya ya? enggak mentok yang jaman dulu kurang nggak? kurang nggak? tinggi banget aja mobil lain sih even double cap sih udah mentok gitu ini nih ojek-ojek kanan kiri gitu loh pakai for low aja enak kan kayaknya ya tapi giginya gigi 4 gitu, G3 enggak 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 lagi N-gauge dulu dia lepas dulu remnya dikit kayaknya harus maju terus mundur nah udah masuk belum nah udah jadi kita crawling ya crawling gigi 1 nggak usah digas nggak usah direm nggak usah digas ya saya nggak ngegas nggak nge-rem nih oh, 2H biasa iya ya ini kan harus dites semuanya pak iya ini kita bener-bener crawling nih, nggak ngegas, nggak nge-gas, udah jalan sendiri down clearance-nya memang luar biasa ini travel-nya banyak dan nyaman gitu loh, pas gitu buat bos-bos, komandan saya pengen bablas ke sana gitu ya bisa hehehe oke, kita bablas kayak gini, off-road boh off-road, ini tanah iya yaudah, iya ini sepatu nggak didesain buat basah-basah, mbak Dwi nggak, cuma tatar dikit puter dikit dan nggak hujan nah iya, nggak basah kita mau off-road, jadi nggak bisa ngikutin pake kaki, pake kaki nggak, tanah ini kok, tanah kering ini di ujungnya ada dikit karena kita muter balik oke, di jalan yang sama ya ini kita lewat yang kiri nih hahaha, kayak gitu yang kanan boleh yang kiri boleh kalau berangkat berani aja lah berani aja lah, Jimny juga bisa lewat ini nggak bisa ini, Jimny sih mentok ini bisa ini wow sebentar, sebentar, tunggu mobilnya, tunggu mobilnya kamera, kamera, kamera ini tuh ngeri, nusuk-nusuk gardan dulu iya, harus cek posisi posisinya, kanan kayaknya lebih baik kanan dikit kan? kanan, ini kan diinjek, nanti dikankankin nyaman sekali tadi nyaman banget, dan ini nggak digas loh ini crawling crawling nggak digas, nggak direm ini biasanya batu-batuan gini konsumsinya mobil-mobil yang bagi-bagi ini kita menguji Anoa biasanya Anoa biasanya yang lewat sini? iya sekarang dilewatin Maung iya artinya ini tempat uji coba sebenarnya bukan tempat uji cobanya Maung yang ini ya? bukan aduh itu yang pertama kali Maung Maung ke sini hahaha tapi lolos loh iya jangan sampai kejungkel ke kiri ya, kanan aja kalau ngikutin ini kita kanan luar biasa luar biasa ini biasa buat ngetes Anoa nih hahahaha hahahaha itu karena satu bannya udah ban 35 terus abis itu approach angle-nya iya dan departure angle-nya tuh 49 derajat 49 derajat udah gitu ininya apa apa tuh ee ground clearance-nya 270 mm betul jadi Medan kayak apa juga lewat? dan ini tuh ban-nya harus lemak buatan dalam negeri juga tepatnya Medan? tepatnya Medan, iya sebetulnya jadi lokal kontennya luar biasa ini mobil udah gitu kan ini masih lock nih masih differential tengah dari yang lengkap kan enak rasanya ya bawa mobil gini gitu ya general gitu ya bawa mobil ginian sendiri dikawal sama asistennya sama pengawal general disupirin sama supirnya kan general biasanya duduk depan deh ya kan, ngarah-ngarahin jalan apa? general tuh ngarah-ngarahin jalan gitu oh iya, itu kalo lagi perang kalo lagi ngawal perang generalnya nyetir enggak, general disupirin juga sama kalo lagi perang kalo lagi perang jendralnya disetirin tapi kita lagi ngawal perang ini generalnya lagi mikirin strategi untuk perang outfit lagi ya iya iya di ngawal perlawanan ini kayaknya seru nih masuk apa nih? oh itu dalem banget ha? dalem banget enggak dalem banget? enggak enggak kenapa sih gigi satu ya? gigi dua juga bisa biar terolong enggak dalem-dalem amat ya enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak 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 pake gigi dua kayak satu satu, dua aja satu aja, enak kan crawling wah, ada trotoar jadwal di depan wih enggak mentok loh iya enggak abis loh itu suspensinya iya travelnya luar biasa nih ini siapa sih yang bikin ginian? kayak enggak bener emang standarnya begitu gini kita lewatin gini gimana? bisa sih cuma sayang aja pasti ada mentoknya lebih pelan bagiannya ini kalau ANOA sih bablas nih ya, sekarang kita akan coba tanjakan sebentar, sebentar, sebentar enggak, 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 enggak langsung, langsung enggak, 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 enggak langsung, langsung wow, 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 wow enggak, enggak, eh woi, woi bismillahirrahmanirrahim 31 derajat biat awan 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 tenang lupa, sakit matik dikopling oke, kita turun biar engine brake-nya aja enggak kuat engine brake yang cuman turun kuat ngegas dia enggak, ini enggak ngerem tuh tuh, 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 tuh kakinya tuh, kakinya dipedak kaki dipedak kaki dipedak kaki dipedak enggak ngerem, enggak ngegas tuh dia, engine brake-nya tuh kuat gitu buat turun yang securam ini ih, enggak cengok luar biasa kita ulang om enggak mau kita ulang lagi turun, enggak, enggak, enggak enggak kita coba sekali lagi enggak usah enggak dia paling takut ketinggian bukan takut ketinggian he 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 cuma dia kelanin tenaganya, maksudnya kalau tak tahu giginya kelepas gitu loh ya Pak Plin, jangan lupa kalau berhenti bener-bener oke, ini curam sekali nih sekarang he 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 dia ketakutan di dalam enggak ketakutan geli, geli kau, geli wow om turun depan om di bawah om tinggi banget lagi oke kita pakai gigi 1, 4 low ini turunannya ini lebih curam lagi nah kan, 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 kan wah gila gila, 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 gila coba seberapa ini, aduh, gila, 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 gila ini lepas loh om tuh aduh gila, bisa loh oke kita balik kasihan nanti ada pada jantungan dia kita pakai 2H lagi melepas udah ah, langsung 2H lagi beres oh, masak-kasaknya ada yang lekak ya enggak, karena ada sikit ha 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 kalau tuh, melepas bentar anak-anak videographer oke, sekarang kita balik lagi dan abis ini, Om Mobi mau nyetir ini gantian, gantian gantian, dan gimana opininya dia tentang ini nanti bisa lihat di channelnya Om Mobi Om Mobi sekarang yang meeting ini, dia belum ngemasai itu belas ini lagi ini kan bahaya gitu loh abis, abis oke, sekarang gantian gantian oh tapi tadi pengendaliannya Om Mobi belum coba ya Pak yang mana pengendalian Pak Windu ya yang pengendalian mana yang kita banting langsung nggak usah eh, kembali ke sini kembali ke sini oke, sudah itu enak banget uternya ke kiri ke kiri, biar lakanya jangan ke sana oke, sudah oke, sudah silahkan Om ini kan ada pintunya kan ada situ yang politik ini kan kalau kiri begitu airbag juga banyak luar biasa teriakannya apa sih? nggak teriak itu gini yang kelihatan di kamera itu tidak seperti itu oh jadi itu editan? iya, suaranya kayaknya teriakannya dikerasin deh tadi cuma gitu dong luar biasa teriakannya luar biasa penakutnya tapi yang lebih luar biasa lagi kualitas dari mobilnya kita nggak nyangka bisa sekenceng itu dan selincah itu dan lewat tadi bahkan kita lewat yang buat ANOA sebenarnya iya, itu medan salah harusnya buat ANOA kita lewatin dan masih bisa dan effortless semuanya luar biasa ini bangga banget saya baru sekali ke PT Pindad melihat industri persenjataan anak bangsa yang biasanya itu bikin ANOA, komodo tank rudal pistol peluru dan sekarang membuat ini Pindad mau kendaraan taktis ringan yang dia bisa digunakan sebagai kendaraan tempur tapi juga fun buat kita setelah sendiri nah makanya kita akan tunggu nanti produksi masalnya untuk bisa kita beli semoga ada produk masalnya karena oke semua orang mungkin bisa modifikasi sendiri mobil offroad seperti apalah tapi yang ini buatan PT Pindad dengan research dari PT Pindad dengan memenuhi requirements dari militer jadi mobil ini bukan hanya dibangun untuk offroad tapi dibangun untuk keperluan militer dan kami sangat berterima kasih kepada PT Pindad yang sudah mengundang kami saya sih sebenarnya mengundang saya cuma dia ikut-ikutan enggak bukan ikut-ikutan minta diajak minta diajak ya tapi terima kasih kesempatannya luar biasa bisa mencoba maung ini dan kami rasa maung ini adalah salah satu kendaraan Pindad yang paling menggoda untuk kita beli iya bener bener karena kalau misalnya kita beli komodo kayaknya gak muat di parkiran garasi apalagi ANOA ANOA gak muat kayaknya gak muat deh yang paling wajar ini kita beli tuh bayangin kita punya mobil di garasi buatannya mereknya PT Pinjak jadi jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum subscribe juga channel Om Mobi dan Motomobi TV abis ini kami akan mencoba mobil ini kami nyitir gantian bisa apa enggak tuh yang tanjakan begitu iya dan kalau dia jadi penumpang ketakutan gimana kalau dia jadi driver nantinya kemudian follow instagram kami atfitra.ri dan Motomobi TV terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.